Oke, hi, long time no see, jadi di update 2.1 ini, apakah trik-triknya masih bisa dilakuin? So, jawabannya iya, terutama yang cryo pyro meta, link ada di deskripsi. Tapi kalian tahu, aku pasti pengen coba sesuatu yang baru, karena pas naikin artifa kalian, kadang aku nggak nemu yang pyro atau cryonya. Jadi, folder pertama, kita pakai folder main stat attack% atau attack flat, tergantung main artifa ke subs yang mau dinaikin. Dengan substat crit damage dan yang nggak ada di substat yang mau kita naikin. Contohnya, semisal yang mau dinaikin ada attack flat subs, jangan ada attack flat main stat. Dan semisal yang mau dinaikin ada attack%nya, jangan pakai attack% main stat. Artifak yang mau kunaikin di sini ada 2 crit, HP% dan attack flat. Jadi, aku coba buat nyari folder attack% main stat, dengan substat crit damage dengan HP flat, atau crit damage dengan energy recharge, crit damage dengan defense, atau crit damage dengan elemental mastery. Itu tadi folder pertama. Untuk folder kedua, kita cari apa aja yang main statnya bukan elemental mastery, energy recharge, atau crit, dengan substat crit rate, atau crit damage. Create rate lebih bagus, apalagi single subs. Dan jauhin subs element mastery atau energy recharge untuk folder kedua. Jadi, udah tau kan, artifak-artifak apa yang harus dikunci buat dijadikan tumbal? Sekarang waktunya buat gimana cara pemakaiannya. Kita naikin main artifaknya, kita pakai folder bebas sampai sisal 2 artifak lagi untuk ke plus 4, plus 8, plus 12, plus 16, plus 20. Lalu kita pakai folder kedua yang substatnya crit rate, atau crit damage. Terus enhance, terus enhance, terus enhance, terus kita pakai folder pertama yang main stat attack, dan substat crit damage, dengan yang ada di main artifact subs. Disini HP flat, kita nggak ada HP flat disini. So, let's try. Moment of truth. Moment of truth. Oh, there you go! Pulang cara tersebut sampai plus 20. Mudah kan? Tapi, apa nih? HP flat, gue nggak ada HP flat, ada L go. Pakai ini dulu. Pakai ini, attack percent. Kita nggak ada attack percent disini. Terus ini kita pakai energy recharge sama crit damage. Disini ada crit damage, tapi nggak ada energy recharge. Harusnya, next bakal crit rate lagi, atau crit damage? Harusnya ya, harusnya. Harusnya next bakal dua itu. So, kita coba. Moment of truth. Moment of truth. Oh, si! Let's go! Gue cari crit rate dulu. Cari crit rate. Saat cari yang substatnya, crit rate tapi cuma dua. Tapi yang nggak ada disini juga ya. Ini boleh. Harusnya pakai ini dulu satu. Terus kita pakai ini. Terus kita coba. Mau nggak dapat crit rate lagi. Cuma, ini kita pakai EM. Dan ini pertama kali gue pakai EM sama crit damage di satu subs. So, kita coba. Maukah naikin crit rate? Atau bakal naikin crit damage? Soalnya EM. Bisa naikin HP juga. EM bisa naikin HP sama crit damage. Kita coba. So, Moment of truth. Moment of truth. Wow, let's go! Wow, bisa! Bisa! Terus kita pakai satu tadi. Dari gue pakai ini satu. Dari gue. Terus kita pakai ini satu. Nah, harusnya bakal naikin lagi. Damage atau crit rate-nya? Harusnya ya, harusnya. So, Moment of truth. Moment of truth. Apa yang naikin? Oh, mau crit rate lagi! Oh, let's go! Oh, iya sih. Oh, begini ya caranya. Oh, begini ya caranya.